Intro Gue Kan Parjo, balik lagi sama gue Adnan Sekarang kita lagi ada di daerah Bogor nih Kita lagi datang ke salah satu teman-teman di Bogor Yang dia punya salah satu produk unik Bisa dibilang unik karena produk-produknya ini Ini pakai bahan yang gak pernah kita pikir sebelumnya Jadi produk-produknya kalau bisa lihat di depannya Ini produk yang dibuat berbahan dasar dari bandalem Jadi yang selama ini mungkin bandalem gak bisa dibikin apa-apa Ternyata di tangan Kang Rama nih dari Kokolot Dia bisa buat produk dari bahan dasar bandalem ini Menjadi banyak produk yang bisa bersaing dengan produk-produk yang ada sekarang di pasaran Intro Nah sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kang Rama Halo Kang Halo Nah ini founder dari Kokolot nih Ini mungkin orang-orang yang mereka gak pernah pikirin Bikin satu produk dari produk yang dasarnya itu bandalem ya Kang ya Betul Nah sebelum kita bahas detail tentang produknya Mungkin Kang Rama bisa cerita dikit Jadi kenapa terpikir untuk buat satu produk dengan bahan dasar yang jarang orang pikirin Kang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal semua Terima kasih udah mampir Alhamdulillah lah ya Sore mendung Cuacanya enak Jadi Awal ide gagasannya sih Saya tuh pengen ngeluarin produk yang unik itu satu Karena saya penyuka tas dan dompet Jadi saya pengen nah coba Bikin tas dompet tapi bahannya unik Bahan yang belum pernah ada sih Ada iya Jadi saya research, research, research Tahun 2015 tuh saya research Ternyata ada Ada yang udah duluan di Jakarta Di Bandung belum, di Bogor ada Terus di Jawa juga ada Tapi mereka dompet sama tas-tas cewek sama merchandise kayak anti gelang kayak gitu Nah Setelah itu Ah Bikin dompet sama tas ujung Udah Mulai dari situ Mulai dari situ gagasannya Karena masih sedikit kompetitornya Untuk di Nah Pertama kan gagasan di 2015 Terus Apa yang buat Kang Rama tuh Wah kayaknya Bahan dalam udah cocok nih Buat bahan dasarnya nih Hehehe Karena itu Ya mungkin Ya kita semua yang Pecinta Roda 2 ataupun 4 Ya bahan dalam ya cuma sekedar Bahan dalam kan Sampah gitu ya Sampah Udah gitu Udah selesai dipakai udah buang Nah Kang Rama kenapa bisa ngeliat Bahan dalam ini Bisa Dibuat jadi suatu produk yang unik nih Kang Gila aja sih Apa maksudnya Saya berpikiran Memang agak-agak Apa ya Kalo ciptain sesuatu Saya agak Di luar nalar ya Garis kiri gitu Hehehe Jadi Yang men-triggernya Sesungguhnya gini Ketika saya ngeliat Atau punya ya Punya Brand-brand Tas yang Lumayan Harganya Itu saya sungguh sakit hati Gitu Tapi saya beli juga Hehehe Beli Tapi sakit hati Sakit hati Nyesek ya Bu Lina Terus dipakai juga Ternyata Ternyata Kan kalo kita Maka tas gitu Harganya lumayan gitu Taruh di bawah juga Agak Agak hati-hati kan Wah tas lumayan nih Tapi Wah kalo ban bekas Gua jadiin tas gitu ya Kalo tau di bawah juga Gak apa-apa kan Nah itu sih Awalnya tuh Awalnya tuh Terus ya triggernya lagi Ini karena Saya Pencinta Tas gitu Saya pengen Buat tas Sendiri Pengen punya brand sendiri lah ya Ya Brand sendiri Itu Nah Terus Setelah udah dapet ide tuh Jadi dari bandalem Kita ngomongin brand nih Kang Namanya Kokolot nih Ini Anak muda Jawa Barat banget nih Kenapa pemilihan namanya Kokolot nih Kang Jadi 2015 saya punya satu brand Brand itu Koclak namanya Koclak itu adalah merk T-shirt Tapi All about profession Tagline nya Jadi tagline Nah Disitu 2015 saya Saya coba jual gitu ya Terus Pas pandemi itu Udah ketemu kan gagasannya Terus sama istri Eh Brandnya apa ya Tadunya mau boba Apalah banyak lah Barang Bogor Barang Bogor apa segala macem gitu Ah Karena turunannya Kok 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 Gak mungkin kan Gak enak Gak enak Gak enak Belilah Kok plak Gak mungkin kan Akhirnya Kok Kok Karena kita Kebetulan orang tua saya masih ada gitu ya Dan saya Anak tunggal Dan saya Sangat Menghormati Dan Sekarang Begantian gitu Mengurus orang tua Jadi Ah kok kolot aja kali ya Bentuk apresiasi saya Terhadap orang tua saya Dan Pendulu-pendulunya Itu Bisa selalu inget sama orang tua yang ada di rumah Iya Jadi setiap bawah tas ini Wah inget orang tua di rumah Jadi kalo beli ini Disayang pasti Iya Ya kan kok kolot Nah Setelah udah jadi tas nih Prosesnya tuh Awalnya gimana sih Kang Rama Jadi kalo kita punya bandal Eh dari Kang Rama yang bikin ini Kalo liat Proses dari awalnya gimana sampai bisa jadi tas gini Panjang ya Jadi Saya cerita sedikit Ini Ide gagasan ini 2015 Tapi saya Berani Mencoba itu Di pandemi Jadi di bulan Maret Saya coba 2020 2020 2020 Ya karena Namanya seniman ya Kalo bengong kan Pusing malah gitu Pusing Shouting kan gak ada gitu kan Job-joban Aduh Tiga bulan tuh Aduh ini pasti akan lama Akhirnya Alat-alat Saya kan production house Jadi alat-alat Saya jual-jualin Saya beliin ini Saya beliin Sebelumnya saya belum beli alat Jadi saya berani Dengan tiga ban dulu Awal mula Awal mulanya Saya beli di pinggir jalan Suruh kawan saya Terus Nah bingung kan memotongi Oh saya punya tetangga Ini tukang bangunan Gitu kan Jadi saya panggil Kang Rama juga basicnya Bukan dari tukang jalan Bukan kayaknya Dan saya bukan desainer juga kan Dan Saya gak bisa Gak mintar gambar gitu kan Kalo ada basic gambar sih Mending merenasi gambar dulu Gitu Desainnya gini Enggak ini mah full imajinasi aja Terus akhirnya Saya panggil tuh tukang Bang Udin namanya Bang Udin Tetangga yang suka bantu-bantu lah Di rumah Untuk tukang bangunan gitu Awalnya kaget bang Udin Bang Udin Ntar ada tas Ada ban Tiga Oh iya udah cuci aja Cuci terus itu Pasti bingung untuk bang Udin Ini ban buat apa Tidak aja Nih udah nyampe nih bannya Saya kan waktunya masih di Jakarta tuh Ya udah tunggu aja disitu Besok saya kesana Saya kesini dateng Dateng Ini buat apa Saya cuma kasih gambar Gambar tas cewek Nih bikinin pola ini Dan dia jadinya aja kan Aduh Gimana lu bikin Biasa mula bangunan gitu kan Ini mula tas Terus saya bilang Yudah gambar aja pokoknya Jadiin aja dulu Gak usah banyak nanya Saya bilang Udah jadinya pokoknya jadi Jadi airnya Jadi Udah jadi tuh pola Mak kata bangunan Ini gimana jahitnya ini Tantangan kedua muncul ya Tantangan kedua Aduh iya gimana jahitnya ya Udah bangunan Kita cari yuk Tukang jahit Saya tuh tukang jahit Tukang jahit jok Pada gak mau Gak bisa Karena emang bahannya juga Beda Beda kan pasti ya Terus Kita lagi pada nongkrong disini Berdua sama bangunannya gitu ya Ada tukang Soal sepatu Ah bangunin Ini kayaknya Ini nih Panggil Ini panggil tuh Tukang soal sepatu Mau jahit apa kan sepatu Bukan Nih ban Bikin apa Bikin tas Bikin tas ya Seminggu saya bilang Saya bayar harian Oh ya dikerjain tuh Dikerjain Dikerjain Ya karena memang bukan Bidangnya Jadi lama juga kan Dan ketika Waduh Hasilnya jelek itu Terus udahlah Akhirnya jadi tuh Prototype Pertama kokola Kokola tuh Terus udah jadi nih Kita senang Wah akhirnya bisa ya Pas kita lihat lagi Ah ini mah gak layak Jual Gaknya trototek bersejarah aja ya Bersejarah Walaupun Karena waktu itu Kita punya cuman Tiga ban Tiga bannya Kan ban Tronton sama dump truck tuh gede Satu setengah meteran lah Satu meter Satu meter Satu setengah meter Jadi Kita pake ban itu Yang udah Kita berblad lagi Karena jarang bannya Terus juga kan ya Polanya juga Bentuknya bulet Pasti susah kan Susah ya molanya Jadi kita coba belajar lagi Dari ban itu Gitu awalnya Baru setelah itu Karena ini gak layak jual Saya berpikir Eh udah Saya coba cari Saya punya temen yang memang Bukan orang Jogja sih istrinya Kebetulan orang Jogja Mertuanya tukang potong jahit batik Saya panggil Kebetulan datang kesini gitu lagi Lagi ada disini Dan mengajari saya Sama Mbak Udin Dimana cara molabatik Dari ngobrol gitu Ngobrol Dan dipraktekin gitu Nih Kalo ini ketemu ini Misalkan disini ada gambar burung Gambar burung Kalo dipotong Itu nyatu Ketemu Motifnya Jadi kayak burung di atas Kepalanya disini Ibadanya Ibadanya gitu Akhirnya diajarin Nah basicnya dari situ Kita terapkan kekas Jadi Alurnya ketemu Tapi gak hanya Sembarangan bikin pola Potong Terus digabung jadi satu Ya Estetikanya tetep diperawati Iya Betul Artifiknya tetep diperawati Kayak ini kan Kotongan-kotongan gini tuh Udah SNI loh Sama ini Ini juga Tetep kotongannya juga Masing-masing Ya ini Ketemu tuh kan Ketemu Ini susah ini Harus belajar ilmunya Kebangunin Saya juga belum tentu bisa Dua piece Karena Tadi yang Bang Arama bilang Kalo Ban itu kan bulat ya Harus Gimana caranya Kalo jadi satu bidang lebar Nah ini caranya Ya Bisa ketemu alurnya Jadi Kalo secara Digabungin polanya Bener-bener bikin batik Betul Jadi gak bisa nih Jenis bahan ini Digabung sama bahan ini Jenis bahannya Motifnya Karena gak akan ketemu Itu kan Jadi bener-bener satu tas ini Satu merek bang Iya satu merek bang Bisa dicampur-campur mereknya Iya Contohnya ini Gini-gini Ini made in India Bayangin Jadi kalo nanti Para kolektor Kocolat kolektor Akan bisa ngebandingin nih Ada yang mereknya Indonesia Made in Indonesia Ada Dan mereka punya Motif masing-masing Ini juga ada beberapa Yang Dompet-dompetnya nih Yang udah Di Dari Dari Pardis Dari Cocolat Ini Case untuk Filter kamera ya Filter lensa Filter lensa Kita custom Ada yang order custom Nah Kalo ngomongin harga Boleh gak Dompet itu Dibawah 300 Range nya dari 75 sampai 300 Nah kalo Dari Tas kalau yang model ini, ini 250 sampai yang tertinggi tuh baru ini, ini 500 oke kawan parjo, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Rama fondernya dari Kocolot yang mereka bikin produk dari Bandalem yang nggak pernah terpikirkan oleh kita ini salah satu produknya gue pakai, ada rompi dari Bandalem nih yang biasa dari kulit ya Kang ya terus ada dompet, ada dompet juga terus ada tas dan lain-lain kalau lo mau lihat lebih detail lagi produk-produknya bisa datang langsung ke Instagramnya di Kocolot Official atau kalau mau main, ngobrol-ngobrol sama Kang Rama, boleh datang di daerah Bogor nih workshopnya detailnya nanti lo bisa lihat ke Instagramnya terimakasih kawan parjo, see you aturun